Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Yohana 19 ayat 28-30 Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci Aku haus Disitu ada suatu bekas penuh anggur asam Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Ini adalah peristiwa kematian Yesus yang kita tahu ini adalah seluruh kehendak Allah Dan ini adalah ketaatannya yang sempurna dalam menyerahkan nyawanya Namun apakah kita pernah berpikir bahwa kita sebagai orang percaya Juga akan mengalami hal yang sama suatu hari nanti Karena apa yang dilakukan Yesus, apa yang dialami Yesus Yaitu menyerahkan nyawa di hari terakhir hidupnya di dunia Walaupun kemudian dia bangkit Itu juga akan menimpa kita Jadi kita juga akan meregang nyawa dan menyerahkan nyawa kita Tetapi apakah yang akan terjadi pada saat itu Apa pendapat dari orang-orang di sekitar kita Mungkin kalau kita mati dalam usia tua Akan ada pasangan kita ya Kalau dia masih hidup Dan juga ada anak-anak Ada cucu-cucu Mungkin ada cicit ya Dan mereka itu tentu mengenal kita Bagaimana mereka mengenal kita Apakah kita adalah pribadi yang dingin Tidak mengasihi mereka Atau kok mereka menangis ketika kita pergi Karena mereka sangat menyayangi kita Jadi cara kita menyerahkan nyawa Di hari terakhir hidup kita itu sangatlah penting Yesus itu telah menunjukkan bahwa Beginilah cara menyerahkan nyawa yang baik Yaitu dalam ketaatan kepada Bapak Paling tidak kamu itu harus mati sebagai orang benar Jangan mati sebagai orang jahat Nah Yesus itu disalibkan bersama para penjahat Apakah Yesus juga tergolong orang jahat Ternyata bukan disalibkan bersama orang jahatnya yang penting Tetapi siapa kita pada saat kita mati Jadi mungkin di kiri kanan kita ada orang jahat Mungkin kita mati bersama-sama orang jahat Tetapi kita harus tergolong orang benar Harus tergolong orang baik Karena itulah yang dikehendaki Allah Untuk kita lakukan di hari terakhir dalam hidup kita Kita tahu bahwa diri kita ini ada di dalam masa anugerah Jadi kedatangan Yesus yang pertama Dan kedatangan Yesus yang kedua Yang kemarin yang pertama waktu dia lahir di tahun 0 Masehi Maka itu disebut masa anugerah Dan ini sudah berlangsung 2000 tahun lebih Dan kita tidak tahu ini mungkin akan semakin dekat Dalam kedatangan Yesus yang kedua Tetapi masa anugerah ini membuat kita Tidak dihukum Jadi kita tidak langsung tahu kita itu salah atau benar Pokoknya kita tidak dihukum Orang yang baik tidak diganjar Orang yang salah juga tidak dihukum Karena kita masuk dalam masa tenggang Di dalam masa ini kita akan diuji Apakah kita akan mati seperti Yesus Ataukah kita mati dalam bilangan orang pasik Jadi kita mati karena kesalahan dan dosa kita Ataukah kita mati karena kita menuruti kehendak Allah Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati